Silakan Dr. Itro untuk waktu dan tempat untuk topiknya kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Dr. Vincent buat teman-teman. Pertama-tama salam hormat untuk rekan-rekan narasumber yang lain, ada Pak Irvandi Perisal, dan setelah saya nanti akan ada Dr. Gigi Kartini yang merupakan Direktur Kesejaor. Ada kolega saya juga, Dr. Anita Johan, yang pasti di akhir sesi akan sangat menarik beliau menyampaikan materinya. Salam hormat juga buat teman-teman. Kemudian saya lihat ada bapak-bapak dari PT Timah. Lagi nyapu-nyapu ya Pak ya? Harus bersih-bersih memang Pak. Kemudian ada juga dari, tadi saya lihat ada bagian dari manajemen risiko. Nggak tahu kalau masih ada, tadi saya lihat ada tulisannya. Terus teman-teman juga ada dari Dr. Anton Ojong, kemudian Dr. Dodi Alvera, dan senior guru saya juga ada Dr. R. Ditekrisna. Oke, langsung masuk ke slide saja. Selia bisa tolong diputar slide-nya, Mbak Selia. Oke, jadi kalau menurut saya Dr. Vincent, jadi materi yang saya sampaikan ini akan melihat dari aspek dokter perusahaan, yang tentu saja sebagai manajemen kesehatan di dalam perusahaan. Jadi nanti saya akan menyampaikan sesuatu yang menghubungkan antara peran dokter di dalam suatu perusahaan dan kebutuhan daripada suatu industri. Jadi kita harus, kita tidak boleh sebagai dokter perusahaan kemudian harus sangat-sangat terlalu idealis dengan konsep-konsepnya, tapi kita harus bisa memahami bagaimana suatu kondisi perusahaan atau industri pada tahun 2020 ini benar-benar mengalami goncangan. Nah, saya sangat tertarik dengan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Irfandi tadi mengenai produktivitas, karena pada fase ini ya memang produktivitas itu yang harus kita kejar. Kita tahu terjadi pengurangan jumlah orang yang bisa datang ke kantor, ada yang harus melakukan pekerjaannya. Oke, slide-nya sudah ada. Jadi topik yang akan saya sampaikan adalah new normal dari perspektif manajemen. Slide selanjutnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa... Next slide. Saya lihat... Oke, jadi mungkin ini bisa dilewatin. Oke, jadi Health Collaborative Center adalah bagian dari Yayasan Sentra Kolaborasi Kesehatan Nasional. Fokus kami ada di program latasi dan kesehatan mental serta penilaian risiko kesehatan di tempat kerja. Mungkin nanti di slide terakhir itu bisa dilihat kontak person apabila membutuhkan support dari kami. Slide selanjutnya. Oke, jadi pada materi ini yang akan saya sampaikan, memang bisa digunakan oleh teman-teman praktisi kedokteran kerja, kesehatan kerja yang pastinya juga sudah memahami konsep tentang risk management, manajemen risiko, tetapi bisa juga digunakan oleh teman-teman dari non-medis, teman-teman yang bekerja seperti tadi ada dari PT Tima, K3LH, mereka bisa menggunakan bahan presentasi ini untuk menyusun program, protokol kesehatan yang sistematis di tempat kerja, protokol kesehatan yang sistematis berbasis risiko di tempat kerja. Jadi nanti bisa menggunakan step-step yang saya berikan. Step-step ini sifatnya general, generik. Sebisa mungkin kita menghindari medical confidentiality, kita tidak masuk ke dalam data-data medis, karena data medis akan ada batasan-batasan tersendiri. Oke, slide selanjutnya. Mari kita flashback, kita lihat dari awal tahun. Jadi pada tahun 2020 sebenarnya di akhir 2019, pada saat itu di Wuhan sedang rame-rame tenaga medis, pemerintah di sana pakai baju kaprol, pakai baju hasmat, kita di Indonesia itu lagi sibuk dengan banjir. Akhir 2019 kita langsung dihajar dengan banjir. Memasuki 2020 beberapa hari beruntun, itu kita sekitar 3 atau 4 hari bahkan di DKI Jakarta, kita diperhadapkan dengan banjir. Jadi kalau kita lihat Wuhan mengalami krisis pertama kali itu di awal 2020, kita juga sebenarnya sudah mengalami krisis. Bencana banjir dan beberapa longsor di beberapa daerah, termasuk Jakarta, Banten, dan Jabar, itu sangat mengganggu produktivitas. Sebenarnya kalau kita melihat dampak, dampak ekonomi di tahun 2020, kita tidak hanya melihat dari COVID, tetapi kita melihat dari apa yang terjadi di 2020. Sebelum COVID datang, Indonesia sudah dihantam oleh berbagai bencana. Sudah di, kita sudah mengalami banjir. Bahkan kalau coba lihat ini di DKI Jakarta, beberapa aktivitas ekonomi lumpuh untuk beberapa hari. Mungkin satu minggu atau dua minggu pada waktu itu. Bukan hanya dampak ekonomi pada hari itu juga, tetapi dia beruntun sampai ke beberapa minggu setelahnya, akibat ada kerusakan alat, akibat area kerja yang belum bisa diakses, masih harus bersih-bersih, alatnya rusak, harus beli baru. Bahkan kalau kita lihat, beberapa rumah sakit juga ikut kebanjiran, akhirnya alat-alat medisnya rusak, di situ perlu ada penggantian atau perbaikan, dan artinya akan ada investasi di situ. Jadi, dampak ekonomi di 2020 bukan hanya COVID. Kita sudah dihantam oleh tantangan-tantangan termasuk bencana alam. Pada saat kita sibuk urusan banjir, COVID itu sudah mulai menyerang di kota Wuhan. Oke, slide selanjutnya. Ini kita akan lihat secara perspektif Indonesia di 2020. Pada tahun 2020, ternyata, ini kalau dari data BNPB, data dari BNPB, jumlah kejadian baru banjir. Teman-teman bisa mengaksesnya di BPNB online, itu ada hampir mayoritas bencana alam datanya ada di situ. Saya hanya mengambilnya banjir, karena banjir yang paling kita recognize di 2020 ini. Jadi kalau kita lihat, di situ ada di Jawa Tengah, itu daerah industri. Jawa Tengah adalah kota industri. Jawa Timur, Jawa Barat, itu isinya mayoritas adalah industri. Pabrik-pabrik itu berada di sana. Industri-industri mulai dari sektor informal sampai formal, mulai dari yang padat modal, sampai yang memang perusahaan-perusahaan besar, itu berada di situ dan mengalami banjir. Jadi dampak ekonomi kepada pemerintah dan kepada industri, itu sudah diawali sejak 2020 awal. Di awal tahun, kita langsung kena banjir. Ada daerah yang mengalami tanah longsor dan sebagainya. Slide selanjutnya. Akibat dari dampak-dampak tersebut, akibat dari dampak-dampak tersebut, saya lihat ini ada yang ganti slide-nya. Akibat dari dampak tersebut, akibat dari dampak-dampak bencana tersebut, ternyata itu mempengaruhi proyeksi ekonomi kita. Hal itu mempengaruhi proyeksi perekonomian Indonesia. Saya menggunakan slide tentang proyeksi perekonomian ini dari Bank Indonesia. Teman-teman bisa mengaksesnya melalui Bank Indonesia. Di situ ada laporan akhir tahun daripada Bank Indonesia. Mungkin bisa dibantu dengan slide-nya. Jadi dari laporan itu disebutkan, ternyata bukan hanya di Indonesia. Indonesia yang sudah kena banjir. Indonesia kena banjir. Negara lain belum kena banjir. Tidak kena banjir. Negara lain belum kena COVID. Yang kena COVID itu baru China waktu itu di kota Wuhan. Di 2019 saja perekonomian global sudah melambat. Ketidakpastian tetap tinggi. Jadi orang mau berinvestasi itu sudah antara iya, antara enggak ragu-ragu. Jadi melakukan bisnis, analisa bisnis pada awal 2019, pada akhir 2019, memasuki 2020 itu ketidakpastiannya sudah tinggi. Sudah sangat tinggi. Belum ada bencana. Belum ada COVID. Nah, COVID sendiri menahan pemulihan ekonomi global, bukan hanya di Indonesia, di 2020. Jadi dengan kondisi perekonomian yang sudah melambat, kita lihat di grafiknya itu pada 2019, dibandingkan dengan 2018 terjadi penurunan untuk pertumbuhan ekonomi dunia serta volume perdagangan dunia, itu mengalami penurunan. Belum ada COVID. Dan negara lain tidak ada bencana alam. Di Indonesia ada COVID dan ada bencana alam. Nah, COVID sendiri menahan pemulihan ekonomi secara global di 2020 dan peningkatan perekonomian domestik 2020 itu tertunda. Ini merupakan suatu tantangan yang sangat berat buat manajemen. Terus, kita sebagai dokter perusahaan, apa peran kita? Kita tidak bisa kemudian bilang bahwa orang tidak boleh masuk bekerja. Karena nanti kalau datang ke tempat kerja, kalau dia bekerja, dia terinfeksi, sakit, siapa yang mau tanggung jawab? Mau pilih nyawa atau ekonomi? Mau pilih kesehatan atau ekonomi? Kita tidak bisa memilih antara kesehatan dan ekonomi. Kesehatan dan ekonomi itu harus jalan bersamaan. Ekonomi harus bergulir, tapi tenaga kerjanya sehat. Itu yang kita sebut dengan new normal. Sebenarnya konsep new normal ini sudah kita lakukan sejak dulu. Kalau saya boleh flashback, teman-teman pasti tahu ada virus yang sampai saat ini belum bisa kita basmi. Virus yang belum bisa kita hentikan. Virus apa itu? Memang tidak menyebabkan terjadinya pandemi. Bukan HIV. Tidak menyebabkan terjadinya pandemi. Tetapi dia endemis. Namanya adalah dengue virus. Indonesia sebagai daerah yang sering hujan, begitu memasuki pancaroba, kita mengalami serangan demam berdarah. Demam berdarah itu berada di luar sana. Apakah karena ada musim demam berdarah? Apakah karena di daerah demam berdarahnya lagi naik? Kemudian kita di rumah saja, diem. Tidak usah kerja. Kita harus beraktifitas, walaupun ancaman demam berdarah berada di situ. Tetapi kita memiliki teknologi, kita memiliki pengetahuan bagaimana mencegah supaya saat saya keluar rumah, saya tidak terkena demam berdarah. Hal yang sama yang kita sebut the new normal untuk COVID-19. COVID-19 berada di luar sana, dan saya harus pergi ke sana. Tetapi, saya harus pulang sehat dan tidak terinfeksi. Itulah the new normal kalau kita bandingkan, kita analogikan dengan demam berdarah. Slide selanjutnya. Dampak kemudian setelah terjadi perlambatan ekonomi, mulai ada yang kena PHK. Tadi Pak Irvandi bilang ada opsi lain adalah unpaid leave. Sama saja. Sama-sama tidak ada duit buat di rumah. Dipotong gajinya 50%. Banyak juga yang seperti itu. Dipotong gaji hanya basic salary memenuhi UMR saja. Banyak juga yang seperti itu. Jadi, dampak COVID, dampak pandemi, dan bahkan kolaborasi pandemi dan bencana alam yang terjadi di Indonesia, itu sangat mempengaruhi bukan hanya kepada industri, tetapi kepada pekerja. Dan ingat, pada tahun-tahun ini, Indonesia sebagai negara yang diberikan, negara dengan populasi, pekerja usia produktif terbesar, kita itu, mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat pekerja. Kita memiliki bonus demografi pada akhir-akhir, pada tahun-tahun ini. Artinya, kalau pekerja itu kemudian mengalami dampak ekonomi, artinya mayoritas masyarakat Indonesia mengalami dampak ekonomi. Slide selanjutnya. Oke, pemerintah. Pemerintah terkait dengan COVID, dengan pandemi ini, pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam kebijakan. Yang pertama kali kita tahu adalah pengumuman tentang darurat kesehatan masyarakat. Kemudian dilakukannya pembatasan sosial berskala besar. Pada fase ini, kita memasuki bukan new normal, kita belum new normal, kita adalah fase transisi PSBB. PSBB transisi. Fungsinya apa PSBB transisi? Fungsinya adalah mempersiapkan masyarakat dan dunia usaha untuk kita memasuki fase new normal, kalau bahasa di luar negeri sebutnya new normal, kalau di Indonesia kita sebutnya adalah masyarakat produktif dan aman COVID-19. Fase transisi ini adalah fase kita mempersiapkan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Irfandi tentang ignorance, itu kita harus selesaikan pada fase ini. Karena kalau kita tidak mempersiapkan pada fase ini, maka infeksi COVID menjadi tidak terkendali, kita akan kembali lagi masuk ke dalam fase PSBB. Kita bisa kembali mundur ke belakang. Ekonomi akan kembali tertahan. Jadi, masalah ekonomi itu memang penting. Masalah kesehatan juga penting. Namun, kesehatan dan ekonomi ini harus berjalan berdampingan. Jadi, tidak ada kalimat yang menyebutkan mau pilih sehat atau mau pilih bangkrut. Mau pilih sehat atau mau pilih ekonomi. Sering kita lihat informasi-informasi di media sosial seperti itu. Mau pilih sehat, mau pilih ekonomi. Kita tidak pilih salah satu, kita pilih dua-duanya. Karena kalau kita hanya pilih sehat, terus tidak ada uang untuk beli beras, bagaimana? Kalau kita pilih ekonomi, kita tidak pilih sehat, kita beraktifitas, angka fatality, mortality akan meningkat, maka kita tidak bisa melangsungkan kehidupan kita. Jadi, kita harus memilih antara sehat, kita tidak bisa memilih antara sehat dan ekonomi, kita memilih dua-duanya. Dan peran dari dokter perusahaan, peran dari K3LH, peran dari manajemen risiko yang berada di tempat kerja untuk melakukan step-step-step sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah. Slide selanjutnya. PSBB transisi, ingat, PSBB transisi ini berbeda untuk tiap daerah. Masing-masing Pemda memiliki otoritas untuk melakukan penetapan-penetapan status PSBB-nya. Pemerintah pusat, mungkin nanti dokter Kartini akan lebih detail menyampaikan, pemerintah pusat memberikan guidance, tuntunan, bagaimana melakukan evaluasi-evaluasi untuk memasuki fase-fase di new normal yang kita sebut itu. Jadi, berdasarkan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi berdasarkan epidemiologis, kemampuan daerah dalam penanganan kesehatan, serta melakukan penelusuran kontak. Dan ini ada scoringnya. Silahkan lihat di KMK. Di KMK yang dikeluarkan itu sudah ada. Tinggal detailnya ada di situ. Tetapi, itu adalah porsinya pemerintah. Porsinya kita di industri, kita harus tahu status daerah tempat kita beraktifitas itu seperti apa. Kalau kita mau kirim karyawan tugas di luar daerah, kita harus tahu status tujuan daerah itu seperti apa. Status epidemiologisnya bagaimana, dan aktivitas sosialnya itu seperti apa. Itu sangat penting karena PSBB, penentuan, transisi, dan new normal berbeda setiap masing-masing pemerintah daerah. Slide selanjutnya. Oke, masih slide selanjutnya. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita sudah sering. Pemerintah memberikan panduan terkait protokol kesehatan, dan bahkan yang terbaru itu pemerintah memberikan protokol kesehatan yang lebih detail lagi, yaitu melalui KMK, KMK nomor HK 0107 382 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Ini baru dikeluarkan Jumat kemarin. Baru dikeluarkan beberapa hari yang lalu. Silahkan baca itu, pahami itu. Karena itu akan sangat penting dalam kita membuat protokol kesehatan bagi karyawan kita, walaupun itu sifatnya untuk tempat umum, tetapi bagaimana kalau karyawan kita itu menggunakan sarana transportasi umum, berada di ruang publik, dan sebagainya. Manfaatkan itu karena kita akan membutuhkan protokol-protokol kesehatan tersebut. Tetapi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah sifatnya itu adalah jenerik umum, panduan. Tidak spesifik untuk perusahaan kita, tidak spesifik untuk operasional kita. Protokol kesehatan sebaiknya tidak copy and paste, karena harus disusun berdasarkan operasional perusahaan. Dalam kita menyusun protokol kesehatan, Jermas, Gerakan Masyarakat Sehat, PHBS menjadi dasar. Terakhir, protokol kesehatan harus sistematik dan spesifik. Harus sistematik dan spesifik. Sistematisnya seperti apa dan spesifiknya seperti apa akan ada di slide-slide berikutnya. Ini menurut versi saya, teman-teman bisa mengkolaborasi, mengkombinasikannya, tetapi secara dasar itu seperti itu. Slide selanjutnya. Pertama, bentuk tim penanganan COVID-19 di tempat kerja. Harus ada task force. Tidak boleh hanya dikasih ke HRD. Tidak boleh bahwa tim penanganan COVID itu hanya tugasnya orang K3LH. Tim penanganan COVID bukan hanya tugasnya orang manajemen risiko, tetapi harus ada tim khusus yang dibentuk. Tim multidisiplin. Di dalam departemen-departemen harus ada utusannya. Karena kita akan bicara mengenai finance. Kita akan bicara tentang human resource. Jadi tim penanganan COVID harus multidisiplin. Tidak boleh hanya dari satu departemen saja. Departemen K3LH, Departemen Manajemen Risiko mungkin bisa menjadi leader, tetapi anggotanya itu harus multidisiplin. Yang kedua, identifikasi dan stratifikasi risiko untuk setiap jenis operasional. Teman-teman yang basisnya kesehatan kerja pasti sudah tahu mengenai identifikasi dan stratifikasi risiko. Tapi identifikasi dan stratifikasi risiko ini berdasarkan dua kalau kita bicara mengenai COVID. Berdasarkan risiko untuk aktivitas pekerjaannya, yaitu apakah dia risikonya terinfeksinya seperti apa dan menginfeksinya bagaimana. Yang kedua adalah stratifikasi risiko berdasarkan faktor komobit, berdasarkan individu itu sendiri. Dan ini berada sebenarnya di dalam panduan, di dalam KMK yang sedang kita bahas pada saat ini. Detailnya silakan lihat di situ. Saya membuat ini menjadi satu konsep secara okupasi. Terakhir, jangan lupa pertimbangan faktor di luar pekerjaan. Bagaimana kita kirim orang ke luar daerah, SIKM, pihak provinsi beda-beda, status Sona, akses ke tempat kerja. Seorang pekerja yang bekerja di tempatnya Pak Irvandi di Senayan City, dia tinggal di Bogor. Dia ke sana naik apa? Naik kendaraan pribadi, mobil atau motor, atau dia naik KRL? Ingat KRL itu memiliki risiko khusus, dan pada saat ini penggunaan KRL itu benar-benar dibatasin. Jadi akses menggunakan KRL juga salah satu faktor yang harus kita pertimbangkan di luar pekerjaan. Slide selanjutnya. Selanjutnya kita menyusun program pengendalian berbasis identifikasi risiko tersebut untuk menurunkan tingkat risiko, mencapai tingkat risiko yang kita harapkan atau acceptable risk oleh setiap perusahaan. Acceptable risk masing-masing perusahaan akan berbeda-beda. Terakhir, kita melakukan evaluasi program pengendalian secara berkala. Harus dievaluasi. Kalau kita sebut di sistem keselamatan kerja, sistem manajemen risiko kita kenal dengan sebut continual improvement, ini yang harus kita lakukan. Slide selanjutnya. Jangan lupa edukasi kesehatan. Tadi Pak Irvandi itu sangat tepat sekali menyampaikan mengenai kultur. Kalau di HSE kita sebutnya itu safety culture. Jadi sudah menjadi suatu budaya. Tapi sebelum menjadi budaya, orang-orang harus ada pengetahuan, sikap, dan perilaku. Harus ada pemahaman. Pemahaman itu disampaikan melalui edukasi. Seperti tadi yang juga disampaikan oleh Pak Irvandi, bahwa kita harus sosialisasi. Di KMK juga itu memang menyebutkan bahwa sosialisasi itu adalah unsur yang sangat penting, wajib dilakukan. Dan itu harus berulang-berulang-berulang sampai terjadi perubahan untuk sikap, untuk menerapkan protokol kesehatan, perubahan perilaku untuk selalu menerapkan gaya hidup bersih dan sehat dari kelompok pekerja, serta pengemangku kepentingan dalam lingkungan perusahaan pada khususnya dan di lingkungan masyarakat pada umumnya. Slide selanjutnya. Industri dan PSBB transisi. Ini fase kita untuk melakukan simulasi protokol kesehatan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Irvandi, bahwa ini fasenya. Jangan hanya melakukan tes protokol, kita lakukan simulasi. Teman-teman pasti paham yang disebut dengan simulasi. Kalau yang decide tahu yang disebut dengan drill. Nah ini harus kita simulasikan, ini harus kita drillkan, kita latihkan, kita coba di lingkungan yang sebenarnya. Bukan tabletop, tetapi kita lakukan fase simulasi yang real. Dipimpin oleh tim penanganan COVID di tempat kerja. Kemudian kita harus mengikuti peraturan daerah operasional perusahaan. Seperti yang disampaikan, fase-fase PSBB itu masing-masing pendam memiliki pengaturannya. Berdasarkan guidance yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemudian pertimbangkan bahwa tidak semua karyawan pada saat ini berani untuk ke kantor. Tidak semua karyawan berani ke kantor. Tetapi tidak semua karyawan juga bisa bekerja di rumah. Dia tidak berani ke kantor, tapi dia tidak bisa bekerja di rumah. Kalau saya mau lihat, seperti tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, saya menghubungkan dengan pembicara sebelumnya, karena ini tugas kita di bagian kesehatan kerja untuk menghubungkan antara faktor kesehatan dengan kebutuhan daripada perusahaan, kebutuhan daripada manajemen. Kalau kita lihat, untuk mendapatkan produktivitas, kita melihat M x A x D. Nah, salah satunya adalah motivasi. Motivasi itu dipengaruhi oleh attitude dan situation. Situation yang saya garis bawahi sini adalah situasi rumah. Kalau kita bicara bekerja dari rumah. Rumah yang pekerjanya itu contohnya, pekerjanya itu tinggal di kos-kosan, karena dia dari daerah. Dia datang ke Jakarta ngekos. Di kos-kosan itu ternyata dia dengan istri dan anak. Kos-kosan itu hanya ukuran 3x3. Hanya ada ruang tidur yang sekaligus jadi ruang kerja dan dapur kecil. Istrinya juga bekerja dari rumah. Suaminya bekerja dari rumah. Anak-anaknya juga ternyata harus melakukan sekolah homeschooling. Sekolah dari rumah. Tetapi laptopnya hanya ada satu. Ruangannya hanya ada satu. Mampu nggak pekerja itu melakukan work from home? Waktu PSBB kemarin mau nggak mau, oke, semua work from home. Kita nggak peduli bisa atau nggak, ya harus bisa. Karena kantor kita tutup. Nah, pada saat transisi ini kita identifikasi siapa karyawan yang bisa melakukan work from home dan siapa yang tidak hubungkan dengan tugas pekerjaannya. Kalau kasir ya dia tidak bisa work from home. Slide selanjutnya. Identifikasi karyawan yang mampu untuk menerapkan work from home. Bikin daftarnya. Fasilitasi karyawan yang akan melakukan work from home. Apa yang dia butuhkan? Meja kerja. Fasilitasi. Karena dia akan melakukan pekerjaannya dari rumah. Jangan sampai kita tidak memfasilitasi. Dia bekerjanya menggunakan meja makan atau meja tamu yang posisinya rendah. Baru dua minggu kerja, karyawan itu sudah nyiri leher. Karyawan itu sudah nyiri bahu. Karyawan itu sudah kena HNP. Apabila dilakukan asesmen, maka itu adalah penyakit akibat kerja. Walaupun dia berada di rumah. Walaupun dia berada di rumah. Tapi dia melakukan pekerjaan dan itu harusnya bisa diidentifikasi oleh perusahaan. Lakukan pengawasan produktivitas. Tadi yang disampaikan oleh Narasumber sebelumnya. Produktivitas itu perlu diases. Perlu dilihat. Apakah targetnya perlu dirubah atau tidak. Apakah produktivitas itu bisa kita ukur atau tidak. Harusnya produktivitas bisa diukur. Bentuk kelompok bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor. Jadi ada dua grup. Sangat penting untuk melakukan rotasi bekerja. Orang yang bekerja dari rumah terus bosan. Dia enggak keluar-keluar rumah. Dia enggak lihat dunia luar itu seperti apa. Dia perlu untuk melihat kantor. Mohon maaf dok. Dua menit lagi dok ya. Oke siap. Slide selanjutnya. Tentangan. Proses kerja akan mengalami perubahan. Sistem absensi dan kompensasi serta benefit karyawan akan mengalami perubahan. Ini ahlinya Pak Irvandi ini. Infrastruktur IT perusahaan akan membutuhkan investasi. Slide selanjutnya. Demikian yang saya sampaikan. Untuk teman-teman yang membutuhkan support dari kami. Bisa menghubungi kontak person sebagai berikut. Kalau ada yang membutuhkan untuk kegiatan PCR juga. Untuk screening atau untuk diagnostik. Bisa menghubungi bukulan seperti yang disampaikan dalam slide. Demikian dari saya Dr. Vincent. Semoga agak lewat sekitar 5 menit ya. 10 menit. Iya. Baik. Terima kasih Dr. Ritro. Ini materinya sangat aplikatif. Dan sudah ada beberapa pertanyaan dok. Oke, terima kasih Dr. Vincent. Salam untuk Dr. Kartini. Jadi kalau menurut saya terkait dengan pertanyaan tersebut. Pertama, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Kartini. Bahwa perusahaan untuk bisa mengendalikan pajanan atau mencegah karyawan yang terinfeksi. Ya harus ada pemetaan titik kritis. Titik kritis itu berdasarkan aktivitas atau misalnya operasional. Contohnya titik kritis untuk satu gedung itu terdapat pada akses masuk. Jadi pada saat mulai dari karyawan masuk itu mulai dari tapping kartu, kemudian di lift, di pintu masuk. Bagaimana itu merupakan titik kritis. Itu merupakan area kritis yang harus dimodifikasi. Karena di situ akan terjadi penumpukan. Akan berbeda untuk setiap perusahaan, contohnya seperti ini. Ada satu perusahaan dia memang kantornya itu gedung sendiri. Dia gedung sendiri. Hanya dia di situ. Hanya tiga lantai contohnya karena dia kantor gedung sendiri. Tetapi ada satu perusahaan yang dia berada di satu gedung building management. Ada sekitar 20-an 30 lantai. Di situ ada banyak perusahaan yang beraktivitas di situ. Artinya pengendalian itu harus dikolaborasikan dengan building management. Harus dikoordinasikan dengan building management melibatkan semua tenan yang berada di gedung itu. Karena harus ada distribusi masuk dan keluar karyawan, waktu dan sebagainya. Kemudian juga kita harus mengedukasi. Edukasi itu harus mulai dari tahap edukasi awal sampai terjadi perubahan sikap, perilaku. Sampai terbentuk suatu yang disebut dengan kebudayaan atau kultur. Jadi kultur new normal contohnya. Nah, dengan kita memberikan edukasi kemudian terbentuk suatu budaya. Maka kita bisa melindungi karyawan itu bukan hanya di kantornya. Tetapi juga termasuk pada saat dia berada di luar aktivitas kantor. Tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana untuk melindungi karyawan di luar aktivitas kantor. Memang benar bahwa perusahaan aksesnya itu hanya sampai di daerah operasionalnya perusahaan, di areanya dia sendiri. Dia tidak mungkin ngatur orang nggak boleh ke mal. Tapi dia bisa melengkapi karyawannya dia itu dengan pengetahuan, dengan edukasi, bahwa sebenarnya mau ke mal bisa-bisa aja. Tetapi ya seperti tadi yang disampaikan, virus itu nggak akan datang sendiri kok. Virus itu kalau begitu kita masuk mal nggak tiba-tiba langsung kena virus. Virus itu akan diberikan oleh orang lain atau melalui transmisi kontak. Jadi yang kita jaga contohnya, pada saat kita berada di area publik, itu lindungi wajah kita. Karena akses masuk virus itu hanya ke mata, hidung, dan mulut. Dan bagaimana cara virus sampai ke mata, hidung, dan mulut? Ya kalau ada yang bersin di depan kita tanpa menggunakan masker contohnya, atau kalau ada yang ngobrol di depan kita tanpa menggunakan masker, atau mungkin tangan kita yang habis pegang-pegang sesuatu dan kita kucak-kucak mata. Jadi perlu ada edukasi yang mendalam supaya terbentuk suatu kebudayaan di dalam suatu masyarakat. Membentuk kultur itu tidak mudah, edukasi aja itu susah. Ngasih tahu bagaimana caranya orang pakai masker, dan kenapa dia pakai masker itu memang sangat berat. Dan Indonesia tentu saja dengan problematikanya dan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan itu akan sangat berbeda-beda. Jadi perusahaan perlu untuk bisa mengidentifikasi di karyawannya itu seperti apa, bagaimana cara penyampaian edukasinya, apakah cukup dengan leaflet, apakah perlu dengan kuis, contohnya untuk melihat respons, dan sebagainya. Terkait dengan isolasi setelah dari perjalanan dinas, ini yang perlu untuk, seperti tadi yang disampaikan, kita harus terus update ya, karena kondisi pandemi ini berubah-berubah setiap saat. Begitu juga dengan status sona merah, kuning, dan hijau sebagainya. Itu akan berubah setiap saat, kita harus update terus. Bisa saja kalau tadi yang dibilang, dia datang dari sona merah ke hijau, dia harus isolasi. Ternyata, tempat kita itu dalam 1-2 hari ke depan berubah statusnya menjadi sona merah juga. Masih perlu enggak dia isolasi, contohnya? Sekarang sudah sama-sama sona merah. Kenapa? Karena Indonesia saat ini transmisi lokal. Indonesia pada saat ini transmisi lokal. Jadi, kalau menurut saya menjawab pertanyaan itu memang tidak mudah. Pertama, harus ikuti peraturan daerah terkait. Kalau Pemda bilang harus isolasi, ya isolasi. Kalau misalnya karena kebutuhan operasional, dia kemudian tidak memungkinkan untuk tinggal di rumah, dia harus melakukan sesuatu, maka komunikasikan itu melalui manajemen risiko. Banyak screening-screening yang bisa kita lakukan. Dan orang yang terinfeksi, orang yang terinfeksi belum tentu dia akan menginfeksi orang lain. Mereka yang sudah positif COVID-19, belum tentu dia bisa menginfeksi orang lain. Jadi, kalau mereka yang datang dari sona merah, sebenarnya bukan hanya mereka yang datang dari sona merah, semuanya kita harus edukasi bahwa kita bisa menginfeksi orang lain dan kita bisa terinfeksi. Cara supaya kita tidak menginfeksi itu seperti apa, cara supaya kita tidak terinfeksi itu bagaimana. Kalau itu terjadi, seharusnya isolasi 14 hari itu tidak akan ada. Karena kalau semua menerapkan protokol kesehatan individu yang tadi disampaikan, dan perusahaan melakukan screening, dan menerapkan protokol yang sifatnya di level perusahaan juga, maka seharusnya isolasi itu tidak akan ada. Isolasi sangat berat dampaknya untuk ekonomi kalau menurut saya. Dan itu sebenarnya bisa dimanage, bisa dikendalikan melalui manajemen risiko. Menurut saya seperti itu, dokter. Baik, terima kasih. Langsung kepada dokter Kartini, silakan dok. Baik, tadi sudah banyak oleh dokter Jitro. Saya senang nih sama dokter Jitro, soalnya cocok nih implementasinya. Baik, bagaimana penalti? Bapak-Ibu, Kementerian Kesehatan itu bukan polisi gitu ya. Biasanya kalau perusahaan menerapkan atau tidak yang dapat melakukan penalti itu biasanya Kementerian Tenaga Kerja dan Pemda setempat. Jadi contohnya, kalau DKI sekarang kan sudah sampai, kalau yang tidak pakai masker didenda 250 ribu gitu ya. Kalau Kementerian Kesehatan lebih kepada ini loh protokol yang harus dilakukan. Anda lakukan ini dan ini adalah upaya mendukung. Jadi memang kalau penalti bukannya tugasnya Kementerian Kesehatan, tetapi Kementerian Kesehatan akan ngotot harus dilakukan. Sebagai contoh, sekarang ketika kita akan mempersiapkan pemilu, maka semua tahapan pemilu wajib memasukkan juga protokol kesehatan. Kemudian tadi kewajiban isolasi, saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Dr. Gidro, bahwa memang isolasi itu karena memang budaya kita itu belum bisa menyatakan kejujuran kita. Sekarang ada namanya OTG, Orang Tanpa Gejala. Nah kita kan tidak mengharapkan bahwa teman-teman bisa tidak terdampak atau tidak terinfeksi dari orang lain. Nah salah satunya tadi, bagaimana kita melakukan protokol kesehatan agar kita tidak menularkan dan kita tidak tertular. Itu adalah prinsip yang paling utama yang harus dilakukan. Dan ini sudah diwanti-wanti juga oleh Presiden maupun oleh Pak Menteri. Pokoknya yang paling penting adalah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, karena kita tidak boleh menularkan dan kita tidak boleh tertular. Itu dulu yang paling penting. Dan kalau tentang perilaku karyawan, ya tadi dikatakan memang tidak mudah merubah perilaku. Saya saja di kantor masih teriak-teriak. Kata ya, eh itu kenapa masker dibuka? Gitu ya, masih. Karena apa? Karena memang buat orang itu kadang-kadang merasa bahwa dirinya tidak masalah. Tapi dia lupa bahwa dia bisa membuat orang lain terkena. Apakah mungkin kalau saya sudah pakai masker, jaga jarak, pakai facial, cuci tangan, saya terkena? Masih mungkin. Karena tadi ada dikatakan 1, sekian persen. Salah satunya kenapa? Karena kita tidak menjaga juga daya tahan tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah, apakah kita punya comorbid? Kalau punya comorbid, apalah comorbid kita khususnya diabetes, hipertensi, gangguan ginja, gangguan paru, bisa terkontrol dengan baik. Nah kalau tidak, nah ini juga akan repot juga. Dan apalagi sekarang di kelompok pekerja, data menunjukkan tingkat angka diabetes, hipertensi, itu meningkat. Hampir 2 dan 3 kali lipat dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Untuk kelompok usia kerja produktif. Dan ini adalah resiko yang dihadapi, maka tidak heran kadang-kadang kok banyak juga yang terkena di usia produktif, yang katanya orang muda masih sehat. Ternyata mereka mungkin punya comorbid yang belum bisa atau yang tidak terkontrol. Mungkin itu bisa jawaban saya. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Dr. Anita. Dari Dr. Rito, dok, mungkin ada tambahan dok. Terutama mungkin saya ingin tambahkan unsur perusahaan yang bekerja di daerah terpencil, di mana itu cuma ada lingkungannya terbatas dan apa namanya. Nah itu seperti apa dok, aspek manajemen untuk new normal ini? Ya dok, jadi tadi juga yang sudah sangat detail ya disampaikan oleh Dr. Anita, memang kalau untuk OTG juga kita perlu mengikuti kriteria diagnosis dari Kementerian Kesehatan, ada panduannya. WHO juga sudah menerapkan ada kriteria rilis dari ruang isolasi, tetapi balik lagi bahwa kita berada di daerah, kita berada di negara Indonesia, berarti kita harus ikut kriteria diagnosis. Kenapa? Supaya satu pintu penata laksanaannya. Jadi kalau kita ada kasus OTG yang pasti harus lapor kepada dinas kesehatan setempat. Kemudian untuk karyawan yang memang operasionalnya berada di remote site, di daerah yang terpencil, ya otomatis kita harus melakukan isolasi kepada yang bersangkutan. Kemudian kita monitoring, close monitoring kesehatannya, karena kita tidak mau yang kemudian OTG, kemudian dia menjadi dengan perburukan, contohnya kita lihat lagi kondisi klinis pasiennya seperti apa secara rutin setiap hari, lihat komorbidnya itu seperti apa. Pertimbangkan untuk rujukan ke fasilitas kesehatan tentu saja, karena tergantung daripada masing-masing remote site, tidak semua remote site dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, mungkin hanya ada ruang emergensi atau pos P3K misalnya. Kita lihat kemampuan perusahaan ada sampai di mana, dan pertimbangkan untuk rujukan tentu saja dokter. Oke baik. Oke baik, terima kasih banyak dokter Ritul dan dokter Anita. Pada saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 20, dan kita akan langsung masuk ke dalam sesi penutup. Mungkin untuk kata-kata penutup mulai dari dokter Ritul, kemudian nanti dokter Kartini dan dokter Anita. Silakan dokter Ritul. Mohon maaf dok, masih termut dok. Masih termut. Siap, terlalu semangat dok. Jadi, buat teman-teman semua, kita sebagai masyarakat, kita sebagai fungsi kita juga di perusahaan ada, tetapi yang pasti kita memiliki peran masing-masing dalam bagaimana mengendalikan pandemi. Tenaga kesehatan fungsinya menangani orang yang sakit, tetapi untuk menghentikan penularan, menghentikan infeksi atau menekan angka terjadinya infeksi, itu ada di kita masing-masing sebagai anggota masyarakat. Jadi, mari kita berproaktif, kita berperan aktif, kita kolaborasikan aktivitas pekerjaan kita, kehidupan kita, baik di tempat kerja maupun di rumah itu, untuk mencegah terjadinya transmisi penyakit. Seperti itu saja dokter. Oke, terima kasih. Dokter Kartini dok, apakah bisa berikan kata-kata penutup dok? Baik. Bapak-Ibu, kalau saya selalu mengingatkan saja bahwa peran dari setiap orang yang ada di Indonesia, itu menjadi penting ketika kita akan bersama-sama menghadapi pandemi ini. Jadi, tidak ada lagi hanya perusahaan, hanya pekerja, tapi semua harus bergandengan tangan dan bersama-sama, dan kita harus mempunyai satu persepsi yang sama, bahwa pencegahan lebih penting dilakukan untuk mengelindungi keluarga kita, diri kita, dan juga teman-teman kita. Mungkin itu saja. Terima kasih.